Kemelut di maja pahit jilid 30. Kakak emas dia hulandari juga. Menjerit. Lalu menangis sesenggukan. Ikat dia di tiang pojok itu kuat-kuat, hadapkan ke sini seng pangeran membantak dan dua orang pengawalnya lalu menyeret tubuh Sarji Tuarman ke pojok di mana terdapat tiang besar berukir indah, kemudian dengan kasar pemda itu ditelikung pada tiang itu. Tali yang kuat dan panjang itu dilibat-libatkan tubuhnya dari kaki sampai ke dada sehingga pemuda itu sama sekali tidak mampu bergerak lagi, hanya memandang ke arah tunangannya dengan penuh kekhawatiran. Sementara itu, dia hulandari menangis makin hebat, mencoba untuk lari menghampiri tunangannya, akan tetapi pangeran kalau gemet menghadang dan mendorongnya sehingga darah itu terhuyung dan jatuh ke atas pembaringan. Dia cepat turun lagi dan menyembah-nyembah sambil menangis sesenggukan. Gusti pangeran, paduka boleh menyiksa hamba, boleh membunuh hamba, akan tetapi janganlah paduka mengganggu dia jenggulan dari Sarji Tuarman berteriak dengan marah, matanya terbelalak berapi-api ditujukan kepada pangeran kolo gemet. Pangeran itu meloncat dan menampar pipi pemuda itu. Plak dan darah mengalir dari ujung bibir yang pecah. Tutup dan ikat mulutnya yang lancang dengan kain agar tidak mampu mengeluarkan suara bentak seng pangeran dengan geram. Warak jenggul lalu mempergunakan sehelai kain hitam untuk mengikat mulut Sarji Tuarman sehingga pemuda itu kini selain tubuhnya terbelanggu, juga mulutnya tertutup ikatan yang erat sehingga sama sekali tidak mampu bersuara, hanya matanya saja yang masih dapat memandang dengan marah. Sekarang keluarlah kalian, jaga di depan pintu, jangan perkenankan siapapun masuk ke kamar ini dua orang kakek itu saling pandang, tersenyum lalu menyembah dan mengundurkan diri keluar kamar, menutupkan daun pintu dan menjaga di luar kamar itu. Pangeran kolo gemet lalu menghampiri dia Wulandari yang masih berlutut sambil menangis itu. Nah, Wulandari, bagaimana sekarang? Apakah hengkau masih bersikeras tidak mau memenuhi permintaanku ampunkan, Gusti, huhuhuh, ampunkan hamba berdua, lebih baik paduka bunuh saja hamba berdua, huhuhuh, darah itu menangis terseduh-seduh. Kolo gemet menjadi semakin penasaran dan marah. Baik, kalau begitu kau lihat dia ini tersiksa dengan langkah lebar dia menghampiri Sarjito Arman yang terbelenggu di tiang. Beret sekali renggut, robeklah baju pemuda itu sehingga dadanya nampak telanjang. Pangeran kolo gemet lalu mencabut kerisnya. Aku akan membunuhnya perlahan-lahan. Di depan matamu. Lihat baik-baik. Pangeran itu lalu menggunakan ujung kerisnya menggurat kulit dada pemuda itu. Darah mengucur dari luka memanjang dan Sarjito Arman memejamkan mat menahan nyeri, hanya alisnya saja yang berkerut. Pangeran dia hulan dari yang tadi memandang terbelalak, kini menjerit dan menubruk kaki pangeran itu, menyembah-nyembah, ampunkan dia, ampunkan hamba, demi para dewata yang agung ampunkan dia. Pangeran kolo gemet tersenyum mengejek. Ampun, mudah saja, manisku. Tentu saja aku akan mengampunkan kalian kalau saja engkau tidak keras kepala seperti itu. Nah, kau duduklah di pembaringan itu, hentikan tangismu dan bersiaplah untuk melayaniku dengan manis, tapi, tapi. Apa kau ingin melihat dadanya kurobek-robek pangeran itu membentak dan dengan muka pucat dia hulan dari lalu bangkit dan melangkah menuju ke pembaringan, akan tetapi tiba-tiba dia menoleh dan memandang kepada Sarjito Arman pemuda ini tidak mampu bersuara atau bergerak, akan tetapi dia masih dapat menggeleng-gelengkan kepalanya, memberi isyarat yang jelas agar tunangannya itu tidak memenuhi kehendak seng pangeran. Hamba, hamba tidak dapat, akan tetapi kata-kata itu terhenti dan berubah menjadi jeritan lalu dia lari dan menubruk kaki pangeran itu ketika ujung keris itu kini dengan gerakan kasar dan marah menyambar dan mencoret-coret di atas dada yang telanjang itu sehingga dada itu kini belepotan darah dengan guratan-guratan merah malang melintang. Engkau masih berani? Membantah? Pangeran? Itu membentak. Baik, baik. Gusti, akan tetapi jangan, jangan siksa dia, dengan ketakutan dan hati penuh kengerian melihat tunangannya disiksa seperti itu. Dia hulan dari lalu setengah berlari menuju ke pembaringan dan duduk di situ dengan metel, terbelalak dan muka pucat ketakutan terdengar rintih tangis. Dia hulan dari bersama rintih yang keluar dari kerongkongan Sarjito Arman yang hanya dapat memejamkan matanya rapat-rapat, akan tetapi air matanya menetes membasai kedua pipinya. Hahaha, nah, begitu baru baik dan manis, dia lalu menyimpan kerisnya dan memandang wajah Sarjito Arman. Dan kau? Berani benar kau ya? Nah, untuk keberanianmu itu, hendak kulihat apakah engkau cukup berani untuk menonton apa yang akan terjadi. Sepasang mati Sarjito Arman kini memandang tanpa mengenal takut, tanpa rasa hormat, dan dia seolah-olah hendak mencekik pangeran itu dengan pandang matanya. Akan tetapi pangeran kolo gemek hanya tertawa lalu dengan langkah lebar menghampiri pembaringan. Gusti, jangan, jangan keluhan wulan dari itu makin menghebat keika pangeran itu menubruknya sehingga dia roboh terjengkang dan terlentang di atas pembaringan dan dia meronta-ronta berusaha melepaskan diri, namun tentu saja dia kalah tenaga dan dia pun agaknya takut kalau-kalau pangeran itu akan menyiksa tunangannya lagi. Akhirnya, keluhannya itu berubah menjadi jeritan-jeritan menyayat hati, kemudian di dalam kamar itu hanya terdengar rintih tangis dia hulan dari bersama rintih yang keluar dari kerongkongan Sarjito Arman yang hanya dapat memejamkan matanya rapat-rapat, Akan tetapi air matanya menetes membasai kedua pipinya. Selama sehari itu, berkali-kali dia hulan dari roboh pingsan dan kalau tidak pingsan, terdengarlah rintihan dan tangisnya, keluhan dan sambatnya minta mati akan tetapi yang hanya dijawab dengan suara ketawa dan bujuk rayu seng pangeran. Karena asik dengan pelampiasan nafsu-nafsu kotornya, seng pangeran tidak tahu betapa di luar pintu muncul resi maha pati yang berbisik-bisik dengan dua orang kakek pengawalnya, dan resi maha pati mengangguk-angguk tersenyum puas ketika mendengar suara rintihan-rintihan yang mengenaskan dari dia hulan dari di dalam kamar itu. Lalu kakek itu cepat meninggalkan istana pangeran dan bergegas mengunjungi ke patihan, di mana patih nambi masih menanti kembalinya keponakannya dengan hati gelisah. Ki patih nambi menerima kunjungan resi maha pati yang kelihatan gugup dan gelisah itu dengan hati tidak enak. Dan sebelum ki patih dapat bertanya, resi maha pati telah mendahuluinya dengan suara gugup, celaka, adimas patih. Paduka harus cepat-cepat bertindak, kalau tidak maka celakalah. Biasanya, menghadapi segala macam persoalan, ki patih nambi selalu bersikap tenang, akan tetapi sekarang karena hatinya sejak pagi tadi sudah gelisah memikirkan dia hulan dari yang tak kunjung pulang, dia menjadi pucat mendengar ini. Kakang resi maha pati. Apakah yang telah terjadi? Saya baru saja mendengar bahwa keponakan paduka, dia hulan dari, telah ditangkap oleh Seng Pangeran. Ki patih nambi mengerutkan alisnya. Dia memang sudah mengkhawatirkan hal ini, akan tetapi dia ingin mendengar lebih banyak dari resi yang dia tahu memiliki hubungan akrab dan dekat dengan Seng Pangeran itu. Apa dosanya, Kakang resi? Keponakan saya itu hanya pergi menghadap Seng Pangeran untuk mohon dibebaskannya tunangannya. Resi maha pati menarik napas panjang, kelihatan bingung dan khawatir sekali. Saya sendiri hanya mendengar dari para pengawal Gusti Pangeran bahwa keponakan paduka itu ditangkap dan dituduh membantu metu-metu dari Lumajang. Saya harap paduka cepat-cepat pergi mendatangi pangeran untuk menolong keponakan paduka itu, Dimas Patih. Ki patih nambi adalah seorang yang bijaksana. Dia tahu bahwa kalau dia menuruti nasihat ini, dia hanya akan membuat suasana menjadi tambah panas dan keruh. Dia menggeleng kepalanya. Gusti Pangeran berhak untuk menahan siapapun yang dia curigai, Kakang resi. Saya tidak berhak mencampuri, biarpun hal ini menyangkut urusan keponakan saya sendiri. Apa resi maha pati terbelalak? Paduka maksudkan bahwa paduka akan tinggal berpeluk tangan saja mendengar keponakan paduka terancam. Ahaha, saya kira, ah, maafkan, kalau begitu tidak ada artinya saya bersusah payah melaporkan kepada paduka, bukan begitu, Kakang resi. Saya berterima kasih sekali atas pemberitahuan Andika ini, akan tetapi saya hanya dapat mengharapkan kebijaksanaan kanjeng Gusti Sinuhaun. Mendatangi seng pangeran sendiri hanya akan menimbulkan suasana yang makin panas saja, ah, benar sekali, Adimas Patih. Sebaiknya sekarang juga paduka pergi melapor kepada seng Prabu akan tetapi kipatih Nambi kembali menggelengkan kepalanya. Tidak sekarang, Kakang resi, saya tidak berani mengganggu seng Prabu di waktu hampir malam begini. Biarlah besok pagi saya akan mohon kebijaksanaan seng Prabu. Hersi Mahapati mengangguk-angguk kemudian meninggalkan kepatihan. Di dalam hatinya dia merasa girang sekali. Biarpun pada lahirnya Patih itu tidak kelihatan menaruh dendam, namun dia tahu bahwa di dalam hatinya tentu kipatih Nambi merasa sakit hati sekali. Tunggulah kau, Nambi, pikirnya, tunggulah sampai kau mendengar sendiri betapa keponakanmu telah diperkosa oleh seng pangeran. Dia menggosok-gosok kedua tangannya, membayangkan bentrokan antara kipatih Nambi dan pangeran Kologemet dan kalau hal itu terjadi, makin terbukalah kesempatan baginya untuk mengangkat diri sendiri memperoleh kedudukan patih yang diidam-idamkannya. Keputusan kipatih Nambi untuk menunda permohonannya kepada seng Prabu sampai besok pagi itu memperpanjang penderitaan batin dia hulandari. Dia tidak berdaya dan dipermainkan sepuasnya oleh pangeran Kologemet dan sehari semalam, itu dia tidak pernah dilepaskan oleh seng pangeran. Kalau dia hulandari mengalami penderitaan dan penghinaan yang lebih hebat menimpa jasmaninya, adalah Sarjito Arman yang mengalami sisaan batin amat hebatnya. Pemuda ini harus melihat dan mendengar semua penderitaan kekasihnya, penghinaan yang paling hebat yang dapat diderita oleh seorang wanita. Biarpun dia dapat memejamkan matanya agar tidak melihat kekasihnya meronta-ronta seperti seekor kelinci yang dicabik-cabik oleh seekor harimau buas, Namun dia tidak dapat menutupi telinganya dan terpaksa harus-harus mendengarkan rintihan dan ratap tangis yang terulang-ulang keluar dari mulut darah yang tidak berdaya itu. Kalau selama sehari semalam itu seng pangeran mau melapaskan dia hulandari sebentar saja, tentu darah itu akan menggunakan kesempatan ini untuk membunuh diri dengan Care apapun. Akan tetapi, pangeran itu sama sekali tidak pernah mau melepaskannya. Dan pada keesokan harinya, dalam keadaan tertidur, pangeran itu memeluknya erat-erat dan setiap kali wulandari bergerak hendak melepaskan diri, pelukannya makin diperkuat. Hari telah agak siang ketika seng pangeran terbangun karena pintu kamar itu diketuk orang dari luar. Dia bangkit duduk, memandang kepada dia hulandari yang menangis terisak-isak ketika dia melepaskan pelukannya. Manis, sudah jangan menangis aku cinta kepadamu, hulandari. Engkau telah menjadi milikku, dan aku akan membebaskan dia itu. Dia hulandari tidak menjawab, hanya menutupi mukanya dengan bantal dan menangis sesenggukan. Ketukan pintu terulang dan seng pangeran turun dari pembaringan, mengenakan pakaiannya sambil berseru, siapa? Hamba, Gusti. Ada utusan dari Gusti Sinun untuk paduka. Pangeran Kolo Gemat mengerutkan alisnya dan tanpa membuka pintu dia bertanya dari dalam, ada urusan apakah? Hayo katakan saja dari luar. Terdengar suara lain, bukan suara warak jinggo yang tadi, ampun, Gusti pangeran. Hamba diutus oleh Kanjeng Gusti Sinun yang minta agar paduka suka datang menghadap sekarang juga di ruang persidangan di mana Kanjeng Gusti Sinun menanti paduka, Hambaik, aku segera pergi. Warak jinggo, kau masuklah pintu terbuka dan warak jinggo memasuki kamar itu, melirik ke arah Sarjito Arman yang masih terbelenggu di tiang dalam keadaan lemas lahir batinnya, kemudian melirik ke arah. Dia hulandari yang masih menangis di atas pembaringan dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Kau ikat kaki tangan wanita itu agar dia jangan lari atau melakukan hal yang buruk, akan tetapi awas, jangan sakiti dia dan jangan ganggu dia, dia adalah kekasihku. Warak jinggo menyembah, lalu menghampiri pembaringan, dia hulandari yang sudah kehabisan tenaga itu diam saja ketika kaki dan tangannya diikat dengan hati-hati oleh kakek itu, menggunakan ikat pinggang darah itu sendiri yang berada di atas lantai di bawah pembaringan. Setelah berganti pakaian dan membereskan rambutnya, pangeran itu lalu meninggalkan kamar dan memesan kepada warak jinggo agar menjaga dua orang tawanan itu dengan hati-hati. Kemudian dia lalu pergi menghadap Seng Prabu, dikawal oleh Sarpo Kencono bersama Kiduga Kelana yang juga sudah datang pagi itu untuk menghadap Seng Pangeran seperti biasa setiap hari. Ketika Seng Pangeran tiba di ruang persidangan, dia melihat Seri Baginda lengkap dengan para pengawal telah berada di situ. Yang membuat hatinya merasa tidak enak adalah ketika dia melihat hadirnya Kipatih Nambi di situ. Kipatih duduk bersila dengan kepala tunduk dan wajah muram. Heran dia melihat Resi Mahapati juga hadir pula di situ. Dia tidak tahu bahwa Seng Resi itulah yang menemani Kipatih menghadap ayahnya untuk melaporkan perbuatannya. Setelah melihat Pangeran itu menghadap, Seng Prabu mengerutkan alisnya, lalu dia menegur, Puteraku, apakah artinya pelaporan dari Patih Nambi bahwa Andika telah menangkap keponakannya yang bernama Diyahulan dari Pangeran itu menyembah lalu berkata, harapkan Jeng Rama ketahui bahwa Diyahulan dari telah membelas seorang matumat celu majang yang hamba tangkap. Karena itu, hamba menganggap bahwa Diyahulan dari itu membantu mata-mata, keadaannya mencurigakan dan perlu ditahan pula untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hem, siapakah orang yang kau anggap matumat celu majang itu tanya Seng Prabu. Namanya Sarjito Arman, Kanjeng Rama. Sarjito Arman adalah keponakan luar dari Kipatih Nambi, dan Diyahulan dari masih keponakannya sendiri. Mereka bukan matumat lumajang, dan pula, tidak ada permusuhan, tidak ada persoalan antara Mojopahit dan lumajang, maka bagaimana kau mengatakan ada matumat dari sana? Kipatih Nambi telah menanggung bahwa dua orang keponakannya itu sama sekali bukan matumat, oleh karena itu kuperintahkan kepadamu agar kau suka membebaskan mereka berdua sekarang juga. Mengerti? Tak disangkanya ayahnya akan marah dan taulah dia bahwa ayahnya mempunyai kepercayaan besar sekali terhadap Kipatih Nambi. Maka dia tidak berani membantah. Betapapun juga, dia telah dapat mencapai maksud hati dan keinginannya, dia telah berhasil menguasai diri diahulan dari selama sehari semalam. Dia telah merasa puas. Baiklah, Kanjeng Rama, hamba, akan menjalankan perintah paduka sebaiknya. Pangeran itu menyembah, bangkit dan hendak pergi, akan tetapi Seng Prabu berkata lagi kepadanya dengan suara lantang, Pangeran, hayo kau minta maaf kepada Kipatih atas perlakuanmu terhadap para keponakannya. Pangeran kalau gemet mengerutkan alisnya, akan tetapi dia lalu tersenyum dan membungkuk kepada Kipatih Nambi sambil berkata, Paman Patih Nambi, saya harap Paman suka memaafkan saya atas apa yang saya lakukan terhadap Sarji Tuarman dan dia hulan dari, Paman Patih Kipatih Nambi cepat memberi hormat dan berkata, Tidak apa, Gusti Pangeran. Semua kejadian itu terjadi karena kesalahpahaman, tentu saja hamba sudah melupakan semua itu dan sudah merasa girang dan berterima kasih kalau paduka sudi membebaskan mereka berdua, benarkah Paman Patih tidak akan menaruh hati dendam kepada saya karena urusan itu ah, mana berani hamba menaruh dendam? Pula, perbuatan paduka itu hanya terdorong oleh keinginan menyelamatkan kerajaan. Hamba tidak akan menaruh hati dendam, Gusti Pangeran. Paduka baik sekali, Paman Patih, dan saya amat berterima kasih atas kebijaksanaan paduka itu. Seng Prabu Girang sekali mendengar percakapan antara patihnya dan putranya itu, dia mengangguk-angguk dan memberi izin dengan isyarat tangan ketika putranya berpamit mengundurkan diri. Seng Prabu lalu membubarkan persidangan dan yang pulang dengan hati penasaran dan kecewa adalah Hersi Mahapati. Semua jerih payahnya ternyata telah gagal. Dia tidak membakar api permusuhan dan dendam di antara patih dan pengeran. Mereka telah maaf-maafkan dan menyatakan tidak menaruh dendam di depan Seng Prabu sendiri. Betapapun juga hati Hersi Mahapati masih penasaran dan dia cepat menghubungi Ki Durga Kelana untuk selalu memberi kabar kepadanya mengenai perkembangan urusan itu lebih jauh. Dengan wajah murung dia lalu pulang ke rumah, menanti berita dari Durga Kelana. Dan pada sore hari itu dia mendengar berita yang mengejutkan dari Ki Durga Kelana tentang dua orang keponakan Ki Patih Nambi itu. Apakah yang telah terjadi? Ternyata bahwa setelah menerima perintah dari ayahnya, Seng Pangeran tidak berani membangkang, apalagi dia telah mendapatkan maaf dari Ki Patih di depan ayahnya, di depan Seng Prabu bahwa Ki Patih tidak akan menaruh dendam dan telah memaafkannya. Betapapun juga, biar dia tidak dapat menahan dia hulan dari, namun dia telah menikmati gadis itu selama sehari semalam sepuasnya. Bebaskan mereka dan antarkan mereka pulang dengan kereta kekepatian, serahkan kepada Paman Patih, demikian perintahnya kepada Warak Jingo ketika pangeran itu kembali ke istananya. Ketika dibebaskan dari belenggu, Sarjito Arman yang lemas lahir batinnya itu terguling roboh. Dia hulan dari menjerit dan lari menubruk kekasihnya itu, menangis terseduh sedan. Sarjito Arman hanya menghela nafas perlahan-lahan, menggosok-gosok pergelangan tangan dan kakinya, kemudian dia merangkul tunangannya dan memapahnya keluar dari istana itu memasuki kereta yang sudah dipersiapkan. Tenanglah, dia jeng, betapapun juga kita telah bebas. Aduh, kakang mas, akan tetapi aku, aku, ah, lebih baik aku mati saja. Bukan salahmu, dia jeng. Mari kita hadapi semua ini bersama, pemuda itu pun tidak dapat bicara banyak karena dia maklum betapa hebat penderitaan lahir batin dari kekasihnya itu. Kakang mas dia hulan dari menangis terseduh-seduh dalam pelukan tunangannya. Makin hancur rasa hatinya melihat tunangannya itu bahkan menghiburnya, padahal dia tahu betapa tunangannya itu terhina secara hebat sekali, dipaksa menyaksikan ketika dia diperkosa dan dipermainkan oleh pangeran Jahanam itu. Setibanya kereta itu di gedung kepatian, dia hulan dari turun dan sambil terisak-isak di alari terhuyung-huyung ke dalam gedung, langsung memasuki kamarnya. Ki Patih Nambi beserta istrinya dan keluarganya merasa terkejut sekali, dan Ki Patih segera bertanya kepada Sarjito Arman yang masih berlepotan darah bajunya, apakah yang terjadi? Sarjito Arman pemuda itu menjatuhkan diri berlutut, mukanya pucat dan terengah-engah menahan tangisnya, kemudian dengan suara tersendat-sendat dia berkata, Saya, saya, tidak dapat bercerita di sini. Kan Jeng Paman Ki Patih Nambi maklum bahwa tentu telah terjadi sesuatu yang amat hebat. Dia cepat maju dan membuka baju pemuda itu. Para wanita itu menjerit ketika melihat dada yang penuh luka gurat-guratan itu dan Ki Patih Nambi lalu menarik tangan Sarjito Arman, diajaknya pemuda itu memasuki kamarnya karena keponakannya itu tidak dapat bercerita di depan banyak anggota keluarganya. Setelah mereka tiba di dalam kamar dan Ki Patih menutupkan daun pintu, Patih itu berkata, Nah, sekarang ceritakanlah apa yang telah terjadi. Dengan suara terputus-putus dan diseling tangisnya, Sarjito Arman lalu menceritakan kepada kepamanya itu betapa dia ditawan oleh pangeran, kemudian betapa dia dibawa ke sebuah kamar di mana dia diikat pada tiang, ditutup mulutnya dan disiksa oleh pangeran untuk memaksa dia hulan dari, kemudian betapa tunangannya itu diperkosa, dihina dan dipermainkan selama sehari semalam oleh pangeran itu di depan matanya. Sarjito Arman mengakhiri ceritanya itu sambil menangis dan berkata, Kan Jeng Paman, harap Kan Jeng Paman jangan menyalahkan dia Jeng Wulan, dia sudah menderita hebat sekali, Kan Jeng Paman, dan jangan sampai berita ini terdengar oleh siapapun, biarlah saya yang akan mencuci Aibi yang menimpanya, saya akan segera mengawininya, berdebah Ki Patih Nambi mengepal tinju dan mengatupkan giginya kuat-kuat sampai terdengar bunyi giginya berkerotan. Matanya terbelalak merah penuh. Kemarahan terhadap pangeran Kolo Gemet, akan tetapi alisnya segera berkerut ketika dia teringat akan janjinya memaafkan pangeran itu. Janjinya memaafkan dan tidak mendendam yang telah diucapkan di depan Seng Prabu sendiri. Dia tidak berdaya lagi. Tiba-tiba terdengar jerit melengking dari kamar sebelah dalam. Ki Patih Nambi terkejut bukan main dan dia segera meloncat dan lari ke dalam, diikuti oleh Sarjito Arman. Terdengar tangis riuh rendah di kamar dia hulandari. Ketika Ki Patih meloncat masuk, dia berdiri terpaku dengan metu, terbelalak, memandang istri-istrinya dan para keluarga merubuh tubuh yang menggeletak di atas pembaringan itu, tubuh yang sudah tidak bergerak lagi, tubuh dia hulandari YNG, terlentang dengan sebatang cundrik menancap di ulu hatinya. Darah itu telah lewas dengan jalan membunuh diri, suduk selira, menusuk diri sendiri. Darah masih mengalir dari dadanya, darah yang dimaksudkan untuk mencuci darah kehormatannya yang menodainya akibat perkosaan yang dilakukan oleh Seng Pangeran. Dia jenggulan Sarjito Arman menubruk mayat itu, meratap tangis dan dengan beringas tangannya menyambar keris di dada kekasihnya, mencabutnya dan hendak ditusukannya di dadanya sendiri. Akan tetapi dengan sigapnya, Kipatih Nami sudah menangkap lengannya, merampas keris dan berkata dengan suara berwibawa, Sarjito Arman. Seorang ksatria pantang membunuh diri. Apakah engkau bukan ksatria? Bukan laki-laki Sarjito Arman yang masih dipegang lengannya itu hendak meronta, lalu menoleh dan melihat wajah pamannya, mendengar ucapan itu, dia menjadi lemas. Paman dia menjatuhkan diri berlutut dan menangis, merangkul kedua kaki pamannya. Kipatih Nami memejamkan matanya, menahan napas memulihkan kembali ketenangannya, lalu dia merabah kepala. Pemuda itu dan berkata, Sarjito Arman, kurasa Wulandari telah melakukan hal yang benar dan patut dihormati. Dia tidak ingin menyiksamu dengan kenangan buruk itu maka dia melakukan sudut salira agar kau terlepas dari ikatanmu bersama dia. Kalau dipikirkan dengan masak-masak, memang sebaiknya begitu, karena sebagai seorang puteri, tentu saja peristiwa itu akan menghantui kehidupannya selanjutnya. Sekarang, sebaiknya engkau pulang ke Lumajang agar tidak terjadi sesuatu atas dirimu. Tidak, Kanjeng Paman, saya ingin menunggui jenazah di Ajeng Wulandari sampai selesai pemakamannya. Jangan, Warman. Aku merasa tidak enak, dan tentu ada ekornya semua peristiwa ini. Sebaiknya kalau engkau malam ini juga pulang ke Lumajang. Dengan suara sayo karena bercampur tangis, istri Seng Patih, yaitu bibi dari Sarjito Arman berkata, Betapa kejamnya kalau memaksa dia pulang sekarang, Kakang Mas. Biarlah dia menunggu jenazah Wuland semalam ini dan besok pagi-pagi dia berangkat ke Lumajang. Saya kira kalau hanya semalam ini tidak akan terjadi sesuatu. Akhirnya Ki Patih yang merasa kasihan sekali kepada pemuda itu, menyetujui dan pemuda itu diperkenankan menjaga jenazah kekasihnya itu di dalam kamar, membakar dupa dan duduk bersama di. Demikianlah berita yang didengar oleh si Mahapati. Tentu saja pembawa berita itu hanya memberitakan bahwa dia Wulandari telah mati membunuh diri dan bahwa Sarjito Arman besok pagi-pagi akan kembali ke Lumajang. Juga bahwa di Kepatihan tidak terjadi hal-hal lain, tidak nampak sikap marah atau sakit hati berhubung dengan peristiwa itu. Di samping terkejut mendengar berita itu, perasaan girang yang mula-mula terasa di dalam hatinya berubah menjadi kekecewaan ketika mendengar bahwa Ki Patih agaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh peristiwa kematian keponakannya itu. Selaka, dia telah gagal menanam bibit permusuhan antara Ki Patih dan Seng Pangeran. Bahkan kini Seng Pangeran tentu merasa menyesal sekali atas perbuatannya itu dan merasa amat berterima kasih bahwa Ki Patih tidak memperpanjang urusan itu. Juga Seng Prabu sendiri tentu makin memuji kesetiaan dan kebijaksanaan Ki Patih Nambi. Gagalah usahanya memburukan nama Ki Patih. Kemurungannya karena kegagalan itu dibawanya ke dalam kamarnya malam itu. Lesari, seperti biasa menyambut suaminya dengan ramah dan sikap yang menarik. Ketika dia melepaskan jubah luar suaminya yang duduk di kursi, mencuci kakinya yang berdebu, dia melihat sikap suaminya yang merung. Lestari tersenyum. Mudah saja baginya untuk melenyapkan kemurungan suaminya yang tua ini. Dia lalu memperlihatkan sikap manja, lalu duduk di atas pangkuan resi Mahapati dan merangkul leharnya. Kehangatan tubuhnya merayap keluar dan mempengaruhi resi Mahapati yang segera memeluk selirnya terkasih yang amat pandai merayu dan menyenangkan hatinya itu, mengambung pipi halus itu dengan penuh kasih sayang. Melihat gairah sudah timbul di dalam hati seng resi, lesari lalu bertanya manja, kakang mas resi, awan mendung apakah gerangan yang menggelapkan matahari kegembiraan paduka. Wajah paduka muram, pandang mata paduka penuh geram, urusan apakah gerangan yang menyusahkan hati dan memusingkan pikiran paduka seng resi menarik napas panjang dan jari-jari tangan yang tadi menelusuri leher wanita muda cantik itu berhenti karena gairahnya lenyap lagi ketika dia teringat akan kegagalannya. Ah ah, hasil baik dan memuaskan yang hampir tercapai tangan telah gagal hanya karena sikap pengecut ki Patih Nambi, mendengar ini, Lestari menjadi tertarik sekali. Patih Nambi, ada apakah, kakang mas? Resi Mahapati lalu menceritakan tentang siasat yang telah diaturnya bersama Kedurga Kelana, Warak Jingo dan Sarpo Kencono untuk memancing permuseng resi menarik napas panjang dan jari-jari tangan yang tadi menelusuri leher wanita muda cantik itu berhenti karena gairahnya lenyap lagi ketika dia teringat akan kegagalannya. Ah ah, hasil baik dan memuaskan yang hampir tercapai tangan telah gagal hanya karena sikap pengecut ki Patih Nambi. Mendengar ini, Lestari menjadi tertarik sekali. Patih Nambi, ada apakah, kakang mas? Resi Mahapati lalu menceritakan tentang siasat yang telah diaturnya bersama Kedurga Kelana, Warak Jingo dan Sarpo Kencono untuk memancing permusuhan antara Seng Pangeran dan Ki Patih Nambi melalui diri diahulan dari yang dikorbankan kepada Seng Pangeran. Dia menceritakan semua hasil siasatnya yang sudah hampir berhasil, betapa dia hulandari telah menjadi korban nafsu Pangeran dan diperkosa oleh Pangeran di depan metu, tunangannya, keponakan dari istri Ki Patih. Pendeknya, telah terjadi hal-hal yang pasti akan membangkitkan kemarahan dan dendam di hati Ki Patih sehingga dapat diharapkan akan timbul peristiwa hebat antara Ki Patih dan Pangeran yang akan menjatuhkan kedudukan Ki Patih sehingga dia memperoleh lewongan dan kesempatan baik sekali. Akan tetapi, Patih Nambi ternyata penakut dan pengecut. Keponakannya telah dipermainkan orang, diperkosa kehormatannya sampai sehari semalam, bahkan lalu membunuh diri. Akan tetapi dia tidak mau melakukan apa-apa, bahkan di depan Seng Prabu dia telah memaafkan Seng Pangeran. Dengan begini, Derajat Ki Patih akan meningkat di mata Pangeran dan Seng Prabu. Siasatku tidak menjatuhkannya, bahkan mengangkatnya. Celaka. Lestari turun dari atas pangkuan resi itu, lalu mengambilkan minuman untuk Seng Resi. Setelah menaruh minuman di atas meja, dia lalu duduk di tepi pembaringannya yang selalu dijaga dan dirawat sehingga nampak bersih selalu, bersih dan menyenangkan, berbau harum. Memang pembaringan inilah merupakan modal utama dari Lestari dalam menjatuhkan hati resi tua itu. Kakang Mas Resi, mengapa kakang Mas menjadi murung? Kegagalan itu terjadi akibat kesalahan dan kelengahan paduka sendiri. Resi Mahapati memandang wajah selirnya itu dengan alis terengkat, lalu alisnya dikerutkan dan matanya memancarkan kemarahan. Tari, apa yang kau katakan itu? Engkau tidak menghibur hatiku yang sedang kecewa dan susah, malah engkau mengejekku maaf, kakang Mas. Mana berani Lestari yang mencintai kakang Mas dengan sepenuh jiwa raga ini mengejek paduka? Sama sekali saya tidak mengejek, hanya memperingatkan kakang Mas yang sekali ini memang salah dan lengah, hem, coba jelaskan di mana letak kesalahan dan kelengahanku kakang Mas lengah karena kakang Mas telah melupakan saya. Kakang Mas mengatur rencana dan menjalankan siasat sendiri tanpa saya. Itulah letak kesalahan kakang Mas sehingga mengalami kegagalan. Ahaha. Akan tetapi bukan maksudku untuk melupakanmu, sayang. Aku tahu akan kecerdikanmu dan betapa sudah banyak engkau berjasa dengan siasat-siasatmu yang berhasil dan amat hebat. Akan tetapi, urusan dengan Kipatih Nambi adalah urusan kami kaum pria dan aku sudah mengatur siasat bersama-siasat bersama Kidur Gaklana, Warak Junggo dan Sarpo Kencono. Yang ternyata gagal, bukan? Hem, orang-orang seperti Kidur Gaklana, Warak Junggo dan Sarpo Kencono itu hanyalah orang-orang kasar yang hanya pandai menggunakan otot dan kaki tangan untuk membunuh orang, mana bisa memergunakan otak. Sekarang setelah paduka gagal, apa yang dapat mereka lakukan dan bagaimana pula siasat mereka? Hersi Mahapati menghampiri selirnya, duduk di samping selirnya dan merangkulkan lengannya ke pundak selirnya itu. Manisku, apakah engkau mempunyai siasat baru? Apakah engkau mempunyai akal untuk menebus kegagalanku ini? Dengan sikap manja dan jual mahal Lestari melepaskan dirinya, bangkit dan melangkah menjauhi Seng Resi dengan langkah lemah gemulai sehingga nampak buah pinggulnya yang manarinari ketika dia melangkah meninggalkan resi itu, membuat Seng Resi yang tak pernah merasa bosan terhadap Lestari itu menelan ludahnya. Lalu Lestari membalikan tubuh, berpegang kepada sandaran kursi dan memandang suaminya itu. Apakah paduka mau berjanji bahwa semenjak saat ini, paduka tidak akan pernah meninggalkan saya dalam mengatur siasat paduka menghadapi musuh-musuh paduka? Ingatlah, hanya Lestari yang setia dan yang dapat membantu paduka dan hendaknya paduka tidak lupa bahwa semenjak semula kita berdua telah bekerja sama demi tercapainya cita-cita paduka, baik-baik, sayang, maafkan aku bahwa aku telah meninggalkanmu dalam siasat memancing permusuhan antara Ki Patih dan Seng Pangeran yang ternyata gagal total itu. Sekarang, aku berjanji akan selalu mengajakmu serta, Lestari. Maaf, aku telah lupa dan selalu memandang rendah kepadamu, Lestari menghampiri suaminya, lalu merangkul leher suaminya itu dan mencium mulut yang sebagian tertutup kumis tebal itu. Ah, kakang mas, saya hanyalah istrimu yang setia, yang selalu akan berusaha demi untuk tercapainya cita-cita paduka. Cita-cita kita berdua, sayang. Sekarang ceritakan, apakah siasatmu itu untuk menembus kegagalanku? Kakang mas, karena tadinya paduka hanya mengatur siasat bersama Kidur Gaklana, Warak Junggo dan Sarpo Kencono saja, maka sekarang saya minta agar mereka bertiga paduka panggil ke sini agar mereka mendengarkan siasat saya dan selanjutnya agar mereka itu tunduk kepada perintah saya seperti juga kepada perintah paduka. Hersi Mahapati mengerti akan maksud permintaan selirnya ini. Tentu karena tadinya ditinggalkan, kini Lestari ingin agar terpandang dan dihormati oleh tiga orang pembantunya itu. Adinda Tari, permintaanmu tidak mungkin dapat dilaksanakan semua. Kidur Gaklana dapat kupanggil, akan tetapi Warak Junggo dan Sarpo Kencono kini menjadi pengawal-pengawal pribadi Seng Pangeran, tidak mungkin meninggalkan Pangeran. Akan tetapi mereka adalah anak buah Kidur Gaklana, sehingga kehadiran Kidur Gaklana sudah cukup mewakili mereka, kalau begitu, biarlah dia saja yang dipanggil bersama Resi Hari Murti yang menjadi pembantu utama paduka, Kakang Mas Resi, baiklah, memang semestinya demikian sehingga kita dapat berkumpul dan saling bertukar pikiran sehingga rencana kita menjadi lebih masak. Besok akanku panggil mereka berdua. Bukan besok, Kakang Mas, melainkan sekarang juga. Siasat saya harus dijalankan sekarang dan besok tentu sudah akan terlambat. Ah, begitukah Resi Mahapati segera memanggil dua orang pembantunya yang setia, yaitu reksosurasi jangkung bermata jeling dan darum muka. Si bibir tebal. Mereka ini lalu diperintahkan untuk mengundang Resi Hari Murti dan Kidur Gaklana agar mereka datang malam ini juga. Tak lama kemudian, munculah dua orang tokoh yang diundang itu dan mereka diterima oleh Resi Mahapati dan Lestari di ruangan tamu di mana telah disediakan minuman dan makanan untuk mereka. Melihat bahwa yang menyambut kedatangannya adalah Resi Mahapati yang ditemani oleh selir muda yang cantik menggiurkan itu, Resi Hari Murti dan juga Kidur Gaklana memandang dengan wajah berseri. Dua orang kakek ini memang selalu merasa gembira kalau berhadapan dengan seorang wanita muda yang cantik, apalagi berhadapan dengan Lestari yang denok ayu itu. Setelah saling memberi hormat, Resi Hari Murti berkata sambil tersenyum lebar, Ah, tumben sekali Adi Resi Mahapati mengundang saya datang malam-malam begini. Benar, saya pun terkejut ketika Darumuko datang menyampaikan undangan Adi Mas Resi yang tiba-tiba tentu ada urusan yang amat penting untuk dibicarakan, sambung Kigur Gaklana sambil menyandarkan tongkatnya yang hitam panjang bengkok-bengkok seperti ular itu di dinding belakang tempat dia duduk. Memang saya memanggil Kekang berdua untuk berunding setelah kita mengalami kegagalan dalam urusan Kipatih, kata Resi Mahapati. Kipatih Nambi memang pengecut sehingga dihina seperti itu dia diam dan enak saja, kata Kidur Gaklana yang ikut menyesal bahwa semua kesukaran yang mereka lakukan itu tidak berhasil menyalakan api permusuhan antara Kipatih dan Seng Pangeran. Ah, setidaknya peristiwa itu telah merupakan pukulan hebat kepada Kipatih yang begitu menjilat-jilat terhadap Seng Prabu, kata Resi Harimurti. Kakang Resi, pukulan itu tidakkah penting karena yang kita kehendaki adalah permusuhan antara Kipatih dan Seng Pangeran agar mempengaruhi kedudukan Kipatih. Sekarang, setelah kita sama sekali gagal, bahkan peristiwa itu telah mengangkat derajat Kipatih dalam metu Seng Pangeran dan Seng Prabu, Apakah Handika berdua mempunyai siasat lagi untuk dapat dipergunakan menebus kegagalan kita itu? Resi Harimurti mengeretkan alisnya dan menundukan muka. Kidur Gaklana menggosok-gosok kedua tangan. Mereka merasa tidak enak dan akhirnya mereka berdua saling pandang lalu mengjeleng kepala. Saya tidak mempunyai siasat lain, Adi Mas Resi, kata Kidur Gaklana. Saya pun belum menemukan jalan yang baik, Adi Resi, kata Resi Harimurti. Nah, kalau begitu, hendaknya Handika berdua suka mendengarkan siasat yang akan diatur oleh selirku ini, istriku yang tersayang ini. Ah, begitukah Harimurti dan Durga Kelana berseru hampir berbareng dan mereka kini memandang wajah yang manis itu penuh perhatian dan kekaguman. Paman Resi Harimurti dan Paman Durga Kelana, saya telah mendengar akan semua kegagalan dari suami saya, Kakang Mas Resi Mahapati. Kegagalan itu terjadi karena rencana yang mentah dan juga karena Kakang Mas Resi telah lupa untuk mengajak saya dalam perundingan itu. Setelah mendengar akan semua peristiwa itu, saya hanya melihat suatu jalan untuk menebus kegagalan itu sehingga apa yang tadinya gagal menjadi berhasil baik sekali. Kalau siasat saya ini dijalankan dengan baik, maka saya kira Kipatih tidak akan dapat menahan kemarahannya lagi dan pasti terjadi pertikaian dan permusuhan antara Kipatih dan Seng Pangeran, hebat. Siasat bagaimanakah itu Resi Harimurti tertarik sekali dan diam-diam dia merasa betapa untungnya Resi Mahapati memiliki selir yang begini denok-montok, ayu dan cerdik, sedangkan Kidurga Kelana juga memandang bengong. Dia jengtari, kekasih hatiku, lekas ceritakan apa siasat itu, sudah berdebar jantungku ingin mendengarnya. Menurut penuturan Paduka tadi, keponakan Kipatih itu telah sudut selira membunuh diri, bukan benar demikian, sayang. Dan pemuda yang bernama Sarjit Warman itu besok pagi akan kembali Kelumajang, dengan demikian Kipatih menghabiskan perkara itu dan tidak akan menuntut sesuatu. Benar, dan itulah yang mengesalkan hatiku. Kalau begitu, mengapa tidak kita atur agar hatinya menjadi semakin sakit dan memaksanya untuk melakukan tindakan terhadap Seng Pangeran sehingga permusuhan di antara mereka terjadi juga Resi Mahapati saling pandang dengan Resi Hari Murti dan Kidur Gaklana. Kemudian Resi Mahapati berkata, kalau bisa begitu, alangkah baiknya. Akan tetapi apalagi yang dapat kita lakukan Lestari tersenyum. Hal itu mudah saja dilakukan. Menurut pendapat saya, sudah pasti sekali pemuda itu menaruh hati dendam yang amat hebat kepada Seng Pangeran, hanya dia tidak dapat berbuat sesuatu karena tidak terdapat kesempatan, maka dia mengalah dan menurut nasihat pamannya, yaitu Kipatih, untuk kembali ke Lumajang tanpa melakukan sesuatu. Akan tetapi, kalau besok pagi-pagi dia pergi ke Lumajang, lalu seorang di antara paduka dapat menemuinya, menghasut dan memanaskan hatinya, mengatakan bahwa paduka ikut merasa sakit hati dan penasaran, dan menunjukkan bahwa terbuka kesempatan baik bagi pemuda itu untuk melampiaskan dendam dan sakit hatinya untuk membunuh Seng Pangeran, untuk membalas kematian tunangannya, saya rasa pemuda itu tidak akan menolak kesempatan yang amat baik itu. Resi Mahapati dan dua orang pembantunya masih tidak mengerti dan mereka memandang dengan heran. Mana mungkin hal itu dilaksanakan Resi Mahapati berkata penuh keraguan. Untuk menghasut pemuda itu, tentu saja amat mudah dan memang sudah pasti bahwa dia menaruh dendam sakit hati yang amat hebat terhadap Seng Pangeran. Akan tetapi tentu dia segera akan melihat bahwa hal itu tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin Lestari mempermainkan anak rambutnya yang berjuntai ke bawah, di atas dahinya yang berkulit halus dan berbentuk indah. Kalau diusahan dengan cerdik, tentu mungkin saja memberi kesempatan agar pemuda itu dapat bertemu dengan Seng Pangeran berdua saja dan memberi kesempatan kepadanya untuk menyerang Seng Pangeran. Eh, apa maksudmu Resi Mahapati terbelalak memandang selirnya dengan kaget. Kau, kau, mengusulkan agar pemuda itu membunuh Seng Pangeran Lesari tersenyum seperti seorang dewasa tersenyum menghadapi kebodohan seorang anak kecil. Kakang Mas Resi, saya belum gila dan tak berbegitu bodoh untuk mengusulkan hal seperti itu, akan tetapi kau tadi, sudahlah, Nimas, coba kau berikan membuat kami menjadi bingung, kata Resi Mahapati. Begini, Kakang Mas, kita hasut pemuda itu sehingga dia mau melakukan percobaan untuk menyerang dan membunuh Seng Pangeran besok pagi-pagi kalau dia hendak pergi meninggalkan Mojo Pahit. Dan di samping itu, kita harus dapat membujuk Seng Pangeran, tentu saja melalui Paman Warak Jingo dan Paman Sarpo Kencono, agar Seng Pangeran suka keluar dari istana pagi-hari besok dan berada di dalam Taman Sari seorang diri saja. Dengan demikian, tentu Sarjito Arman itu akan mencoba untuk menyerang dan membunuh Seng Pangeran. Nah, pada saat itu, Sarjito Arman ditangkap dengan tuduhan menyerang dan hendak membunuh Seng Pangeran. Kalau Seng Prabu mendengar ini, tentu beliau tidak akan sangsi lagi bahwa Sarjito Arman memang matumat selumajang dan kalau keponakannya melakukan dosa seperti itu, bukankah pamannya, Kipatih, juga akan terbawa-bawa? Dengan berhasilnya siasat itu, bukankah kegagalan Kakang Mas dapat tertebus dan berbalik menjadi suatu hasil yang amat gemilang di mana Kipatih menjadi rusak namanya oleh perbuatan keponakan istrinya itu dan Kakang Mas sekalian berjasa karena mencegah Seng Pangeran terbunuh dan berhasil menangkap metu-metu yang hendak membunuh Seng Pangeran Ahki Durga Kelana berseru kagum akal yang hebat seru resih Harimurti resih Mahapati meloncat dari kursinya langsung merangkul leher kekasihnya dan hendak menciumnya tanpa memperdulikan dua orang pembantunya itu akan tetapi lestari menolak dengan dorongan tangannya melihat wajah istrinya cemberut resih Mahapati membatalkan niatnya lalu duduk kembali sambil berkata hebat engkau memang hebat dia jeng hebat sekali takkan pernah terpikirkan olahku siasat sehebat itu benar-benar luar biasa resih Mahapati mengepal tinjunya dan sekali ini pasti akan berhasil nanti dulu adi resih kata resih Harimurti kepada resih Mahapati memang harus saya akui bahwa siasat itu amat halus dan hebat dan tentu akan berhasil baik akan tetapi ada suatu hal yang membuat saya bersangsi yaitu bagaimana caranya membuat seng pangeran dapat berada seorang diri di dalam taman besok pada hari pagi-pagi itu benar hal itu sukar juga kata kidur gakkelana sambil menggosok-gosok dahinya kan jeng pangeran biasanya bangun dari tidur setelah matahari naik tinggi dan tentu saja beliau tidak pernah pergi ke taman ucapan dua orang pembantunya itu resi mahapati mengerutkan alisnya dan menoleh kepada selirnya yang terkasih bertanya nah kalau sudah begini bagaimana lestari ah hal itu mudah saja kakang mas resi gusti pangeran harus dapat dibuat agar besok di taman dan saya kira untuk tugas ini paduka sendirilah yang paling tepat untuk melaksanakannya kalau paduka malam ini menghadap seng pangeran mengatakan bahwa paduka melihat adanya perasaan dendam di hati sarji towarman betapa pemuda itu mengeluarkan ancaman untuk membunuh beliau dan paduka nasihati beliau untuk bertindak sebagai umpan agar pemuda itu berani mencoba untuk menyerang beliau kemudian dia ditangkap basah seng resi mengangguk dan berkata perlahan hem hal itu memang dapat dilaksanakan tentu dapat bagus kalau begitu kakang mas nah sekarang tinggal membagi-bagi tugas saja seorang bertugas menghadang sarji towarman besok pagi-pagi untuk menghasut pemuda itu siapakah yang ditugaskan untuk ini tanya lestari saya dapat melakukannya kata kudurga kelana lestari menjeleng kepalanya kalau paman durga kelana yang melakukannya mungkin tidak akan berhasil baik paman telah dikenal sebagai pengawal gusti pangeran maka kalau paman yang menghasut tentu pemuda itu menjadi curiga dan menduga akan perangkap yang sengaja diatur tidak sebaiknya bukan paman melainkan seorang yang tidak dikenal oleh pemuda itu seorang yang dapat diterima kalau menyatakan bahwa dia juga merasa penasaran dan marah terhadap seng pangeran kalau begitu biarlah saya yang melakukan tugas itu kata resih harimurti pemuda itu tidak mengenal saya saya kira itulah yang terbaik kata lestari menganggu akan tetapi sebaiknya kalau kakang resih harimurti menyamar kalau kelak pemuda itu setelah tertangkap lalu mengaku dan menyeret kakang resih sebagai penghasutnya maka seng Prabu akan menaruh curiga dan dapat menduga adanya siasat yang diatur ini kata resih mahapati hal itu memang benar sekali dan membuktikan bahwa kakang mas resih memang cerdik bukan main lestari memuji kemudian setelah tugas menghasut pemuda itu akan dilakukan oleh paman resih harimurti dan tugas memujuk seng pangeran dilakukan oleh kakang mas resih mahapati sendiri maka tugas untuk menangkap pemuda itu di waktu dan menyerang seng pangeran sebaiknya dilakukan oleh paman durga kelana paman warak jingo dan paman sarpo kencono hahaha untuk menghadapi seorang pemuda seperti dia itu seorang di antara kami bertiga saja sudah cukup kata kidurga kelana sambil tertawa akan tetapi dalam hal ini kita harus berlaku hati-hati paman sebaiknya kita dapat yakin bahwa pemuda itu harus dapat ditangkap hidup-hidup agar dia dapat mengaku bahwa memang dia bermaksud membunuh pangeran itulah pokok persoalan yang kita hendak pergunakan untuk memukul kipatih kata lestari dan kembali tiga orang kakek itu merasa kagum bukan main setelah berunding masak-masak maka pada malam itu juga resih mahapati pergi mengunjungi seng pangeran dan mohon untuk menghadap resih mahapati adalah tangan kanan pangeran kalau gemet maka tentu saja sewaktu-waktu dia boleh saja datang menghadap apalagi untuk menyampaikan hal yang amat penting lebih mudah lagi baginya karena pengawal-pengawal pangeran itu adalah anak buahnya sendiri yaitu harak junggo dan sarpo kencono sebelum menjumpai pangeran itu resih mahapati lebih dulu menemui dua orang kakek pengawal ini dan secara singkat menceritakan tentang siasat yang akan dilaksanakan besok pagi dan minta agar dua orang itu suka berunding dengan kidur gakkelana memang perhitungan lestari tepat sekali karena mendengar pelaporan dari mulut tersi mahapati sendiri bahwa sarjit warman menaruh dendam sakit hati dan bermaksud membunuhnya jika ada kesempatan sang sang pangeran percaya dan menjadi marah sekali si keparat itu biarku suruh pasukan menangkapnya sekarang juga bentak pangeran kolo gemet sambil bangkit dari tempat duduknya dan mengepal tinju akan tetapi resih mahapati cepat mengakat kedua tangan ke atas harap paduka suka bersabar gusti pangeran menangkapnya adalah mudah akan tetapi mana buktinya bahwa dia hendak membunuh paduka dia harus diberi kesempatan dulu dan kita harus dapat menangkap basah pemuda pemberontak itu hem apa maksudmu pamerasi sarjito arman hanya menyebar desas desus untuk menyatakan sakit hatinya terhadap paduka akan tetapi tentu saja dia tidak dapat melaksanakan ancamannya itu karena tidak mungkin ada kesempatan baginya untuk menyerang paduka oleh karena itu sebaiknya paduka membuka kesempatan itu agar dia berani turun tangan menyerang paduka resi mahapati apa maksudmu pangeran itu bertanya dengan terkejut sehingga suaranya membentak bentak ampunkan hamba gusti pangeran itulah satu-satunya jalan untuk menangkap orang yang membenci paduka paduka bertindak sebagai umpan agar dia berani melakukan perbuatan terkutuk itu dan tentu saja pengawal pengawal paduka yang sakti telah siap untuk menangkapnya apabila dia berani melakukan penyerangan dengan demikian dia akan tertangkap basah dan untuk menghukumnya tentu tidak akan ada larangan dari kanjeng gusti sinuhaun seng pangeran mengangguk-angguk dengan alis berkerut akan tetapi apakah tidak berbahaya itu paman ah tidak gusti pangeran sebelumnya kita memberitahu kepada kidurga kelana warak jenggo dan sarpo kencono agar mereka bersembunyi dan bersiap melindungi paduka dan menangkap pemuda itu selain itu tentu hamba sendiri juga selalu menjaga agar jangan sampai paduka terancam bahaya kalau pemuda itu didiamkan saja berarti paduka selalu terancam bahaya sebaliknya kalau dia diberi kesempatan sehingga berani turun tangan hamba dan teman-teman akan menangkapnya dan kalau dia sudah dihukum mati berarti paduka terbebas daripada ancaman bahaya maut kembali seng pangeran mengangguk-angguk lalu bagaimana caranya untuk membuka kesempatan agar dia mau turun tangan itu paman resi seng resi menoleh ke kanan kiri lalu berbisik besok pagi-pagi sekali sebaiknya paduka berada di taman sari seorang diri dan resi itu berbisik-bisik mengatur siasat yang didengarkan oleh pangeran itu dengan penuh perhatian sambil mengangguk-angguk pagi itu sunyi sekali cuaca masih gelap karena seng surya belum nampak sungguhpun langit di timur mulai terang dan kokok ayam jantan saling bersautan menggugah semua makhluk yang telah beristirahat dan tidur semalam jalan-jalan masih sunyi karena mereka yang baru saja terbangun masih segan meninggalkan rumah di jalan yang sunyi itu di luar pintu gerbang kepatian berjalan seorang pemuda wajahnya muram pandang matanya sayu dengan sepasang metu yang membengkak kemerahan bekas tangis kedua pipinya pucat rambutnya kusut dan pakaiannya kumal langkahnya satu-satu dan lesu sama sekali tidak bersemangat pemuda ini adalah Sarjito Arman yang dengan hati berat meninggalkan kepatihan meninggalkan jenazah kekasihnya yang masih membujur di atas pembaringan atas nasihat kipatih suami bibinya dia terpaksa harus meninggalkan mojo pahit secepat mungkin di pagi hari itu agar jangan sampai terjadi hal yang berlarut-larut dengan pangeran pangeran iblis demikian hatinya mengumpat dan dia mengepal tinju dadanya yang penuh luka guratan keris yang dilakukan oleh pangeran pada kemarin dulu masih terasa perih akan tetapi lebih perih lagi rasa hatinya mengingat akan semua hal yang telah dilakukan oleh pangeran itu kepada mendiang dia hulandari kekasih dan tunangannya yang kini telah membunuh diri untuk mengakhiri kehidupan penuh iap dan noda pangeran keparat pangeran iblis demikian bisik hatinya dengan penuh geram terima kasih